Intro Maksudnya orang-orang alim Temu istirahat urahmi Kita keberkahannya Wah namanya tapi famnya bin Smith Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita sekarang mau datang ke rumah orang alim Namanya Abdullah bin Tahir Di mana dia punya kewaliannya dia juga Jadi kita minta Alhamdulillah masih ada Jadi bagusnya kita datang ke beliau Untuk doa bersama Insyaallah kita lebih makbul lagi mudah-mudahan Alhamdulillah kita baru saja selesai berkunjung Ke seorang wali Di kota Tarim Yaitu Habib Hubakar bin Smith Beliau ahli dalam doa buat keluarga Insyaallah sehat wa hafiyat Kita mendoakan semoga seluruh rakyat Indonesia Masyarakat dan saya juga bisa bermanfaat Buat rakyat Indonesia khususnya Gorontalo Insyaallah amin Kita tadi abis ada Bebubakar Lagi abis didoain Bebubakar Namanya orang alim Jadi kita minta doa Supaya doanya lebih cepat diijabah sama Allah Insyaallah Alhamdulillah ini masjidup Orang masjidup Masyaallah Ada kelebihan yang Allah kasih ke dirinya Orang ada kelebihan yang dia Dia masjidup Masjidup itu orang Orang ada keistimewanya Yang dia Yang kita gak bisa tahu nih Apa keistimewanya dia Tapi subhanallah ada aja yang dia bicarakan Kejadian Tapi majidup Sari macam-macam disini Maksudnya gak cuma hanya ziarah doang Tapi Iya Kita datangin orangnya Ini akhirnya ditarim ini kan gak ada dunia Artinya kan orang dapet rejeki Dikasih lagi ke orang lain Itu hidup seperti itu Gak ada TV Gak ada apa Hidup ini cuma Akhirat-akhirat Doa Fidoa Fidoa Jadi ya kita kan Seberapa sih doanya kita ini Sekuat apapun Kita harus minta lain Lebih kuat lagi Insyaallah lebih makbul lagi Semua dari Allah Ini masih banyak lagi Ada lagi satu tempat lagi Kita boleh datangin lagi Insyaallah Mudah-mudahan Ini semua bukan kita mau Minta sesuatu ke orang Tapi adalah Kita minta barokah Barokah dimana Apapun yang terjadi Banyak kekurangan dari diri kita Tidak ada yang sempurna manusia Apabila kita juga Bisa dekat kepada orang-orang alim Insyaallah Kita dapat timpahan kealiman mereka Untuk kita Dan turunan kita semua Ya kemarin ceritanya sudah ya Minah tunjukin sekarang Ini yang Kumpulannya Ahmad bin Zain Habsik Ahmad bin Zain yang ini Yang sebelah sini Anak dia Anak dia Sebelah sana cucu dia Yang perempuan Yang pembahasan Yang saya cerita Yang ada makanan Yang bikinin dari Si Ahmad Itu kumpulannya Dalam situ Yang perempuan Yang dia bilang Baca doa itu Begerti yang begini Yang baca Rabbana Ati Nafi Tundi Hassanah Bila Ati Hassanah Rambina Adabatah Inilah yang kemarin Kita tidak sempat datang Karena terkunci Alhamdulillah hari ini bisa terbuka Dan kita bisa hadir datang kesini Dan dikatakannya bahwa Ada dua ini Ayahnya sama anak ini Berdampetan ini Jika ya ini semua Kita kembali ke Allah Kalau kita pegang Bersamaan dengan kedua tangan kita Dengan membaca Rabbana Ati Nafi Dunya Hassanah Wa fil akhirati Hassanah Wa kina'an Sabah Nani Allah Berikanlah kebaikan Kami keluarga kami Baik di dunia Maupun kebaikan di akhirat Artinya Allah Niatkan apa hajat kita Niatkan apa yang Keinginan kita Niatkan apa yang Masalah-masalah hidup kita Insya Allah Dengan keburkahan dari Para alim ini semua Ada Insya Allah Allah Berikan Hidayah Dengan apa yang kita ingin Insya Allah Tentang Ini makamnya Ini makamnya Makamnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi Makamnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi Murid daripada Habib Abdullah Al-Haddad Juga penggantinya Setelah beliau meninggal Yang gantiin Makamnya dia Pangkatnya dia Kedudukannya dia Yang gantiin Ini Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi Belajar lebih dari 40 tahun Belajar sama Habib Abdullah Al-Habsi Dari sini ke Tarim berapa lama ya Satu hari Kalau naik Lantar Kalau tidak salah Naik ladai dia Belajar di situ Dibilang Belajar cuma 15 menit Kira-kira Ada di tangga Nanti insya Allah Kalau kita ziarah Habib Abdullah Al-Haddad Rumahnya Di masjidnya itu Ada tangganya Tempat Habib Ahmad ini Belajar Beliau mengalang kitab Ada kitab Risaratul Jamiah Kitab kecil Ada fikihnya Ada tasawufnya Ada tentang ilmu agama Macam-macam gitu Kata beliau Barang siapa yang mengamalkan Kitab ini Aku doakan Dia jadi ulama Dohir dan batin Artinya jadi ulama Bener-bener Bukan ulama Yang asal ngomong doang Ulama secara Dohir Artinya ilmu Dari omongannya Bisa ilmu Batinnya pun Hatinya pun Sama kayak ulama Dia ngejaga dari Masyid Ngejaga dari Perkara haram Seperti itu Kata beliau ini Beliau ini punya anak Dibilang disini ada Masjidnya nanti Ada masjidnya beliau Masjid Alwi Dibilang ada orang meninggal Ketika orang itu meninggal Malam harinya Dimimpiin keluarganya Dia gak seneng Di kuburannya ya Ada yang dibilang Kesiksa Apa segala macam Gak seneng di kuburannya Datang sama Habib Saya punya keluarga Kayak begitu Saya melihat di kuburannya Saya mintain doa Habib Supaya diampuni Dia punya dosa Kayak dikasih syafat Gimana Dia pernah belajar Gak sama kita Katanya gak suka Sama kamu Harib Dengar ceramahnya Kamu sudah bosan Dia sudah tinggalin Ngapain ini ceramah-ceramah Bukan bosan Pernah belajar Gak pernah belajar Sama kita Pernah gak solat Di masjid saya ini Katanya gak pernah Solat itu gak solat Kadang solat Kadang gak solat Berjamaah Apalagi gak berjamaah Katanya pernah gak Masjid saya Kata dia pernah Masjid satu kali Saya melihat dia Masjid kamu ini Satu kali Ngapain Dia punya kunci Ketinggalan Dia mau masuk ke rumah Kunci dia gak ada Datang sama saya Mengambil kunci aja Pernah masuk masjid sekali Kata Habib Ahmad Kata Habib Ahmad Dari situ Nanti saya kasih syafaat Dia Dia bilang Wali-wali Orang-orang Wali-wali tersebut Banyak nyari Buat kasih syafaat Sama orang-orang Cuma kita aja Yang ngejauh Dari mereka Dia bilang Syekh Abdul Qadir Jalan Ada ceritanya Ada orang begitu Dimimpinya Gak seneng apa Pengen dikasih syafaat Sama Syekh Abdul Qadir Jalan Ditanya Seneng sama Ceraja Gak seneng Pernah hadir pengajian saya Gak pernah Pernah denger saya Gak pernah Pernah ngeliat saya Gak pernah Terus apa Saya mau kasih syafaat Dari mana Gue mau nolong dia Itu sebabnya apa Gak ada Oh katanya iya Pernah suatu saat Dia ngeliat Oh apa ini kok Debu banyak ini Kok di jalan ini Banyak debu Oh iya Rombongannya Syekh Abdul Qadir Baru lewat Kata Syekh Abdul Qadir Dari situ Nanti saya kasih syafaat Jadi gitu Dia bilang Orang-orang Saudah ya Wali-wali Nyari Sama kita Makanya Hadir kayak begini Ziaro Atau Apalah Acara-acara dia Pengajian Walaupun cuma sekali Walaupun sebentar Walaupun Cuma nongol muka Setor muka Ibaratnya Ngikutin fatihahnya doang Cari Dari situ Insya Allah Nanti Bakal dapat Pemberukaan Yang lain Dari sebelahnya Ada anaknya Nanti Habib Ja'far bin Ahmad Orang luar biasa Selain alim Dia dikenal juga Hartanya dikasih banyak Sama Allah Dibilang Bukan cuma harta Dikasih banyak Orang berilmu Dengan berharta Dikasih buat Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Jalan-jalan Kemudian dia punya Saudara perempuan Namanya Ubu Basalmah Itu pintar Luar biasa Sampai Dia perempuan Yang mana Orang-orang Kumpul sama dia Nyari sama dia Ada masalah Ribut Datang sama dia Ada Ada khilaf Ada Ada Pokoknya segala macam Datangnya ke perempuan Sebagian orang bilang Sama saudara Bagaimana Kamu punya saudara Perempuan Kok banyak orang laki Datang sama dia Bener wali ya Apa bukan Katanya Kalau pengen Ngetes dia Bener-bener wali Atau tidak Kita datang Waktu duhur Dibilang sini Tidak ada orang bertamu Waktu duhur Kenapa Kalau waktu duhur Itu waktunya makan Orang Arab disini Kalau masak itu Satu rumah Lima orang Sudah Duhur itu Masak bakal lima orang Ada tamu lain Berarti otomatis Yang di keluarga ini Tidak makan Satu orang Makanya Tidak bertamu duhur Kalau duhur Tidak bertamu Kasih kabar dulu Biar disiapin makan Jadi ini Buat dadakan Dia buat satu majelis Dia keluar Berapa ratus orang Keluar Hadir ke tempatnya Hubba Salma Datang pembantunya Bingung Katanya ini Dari mana Orang-orang Mau kita kasih makan Apa Mau kasih makan Apa Mau masak Tidak sempat lagi Mau masak Mau beli Tidak ada Zaman dulu kan Warung-warung Kayak sekarang ini Tidak ada Bingung Kata Hubba Salma Tidak usah bingung Ada kopi Sisa tadi pagi Yang buat Acara Maulitan Acara Roha Kasih sama mereka Terus makannya gimana Tenang saya cariin Ini Hubba Salma Masuk Dia punya kamar Masuk ke kamar dia Setelah masuk Kamar dia Dia keluar Bilang sama pembantunya Ambil makanan Di kamar saya Dia pembantunya bingung Dari mana makanan ini Dia tidak masak Mau masak di kamar Tidak mungkin Dapat dari mana Makanannya Begitu masuk ke kamar Tidak tahu banyak Makanan Bermacam-macam Makanan Yang dimana Makanannya bukan Makanan hadramut Ibaratnya hadramut Makanannya nasi beras Sama ayam Ikan atau daging Begitu Tidak macam-macam Ada tempe Ada tahu Macam-macam Makanan bukan Makanan sini Kasih makanan Makan orang-orang Heran Makanan dari mana Asalnya Cuma dia bilang Katanya Piringnya dibalikin Kalau sudah makan Jangan sampai Piringnya ketinggalan Harus dibalikin Piring-piringnya Diambil semua Pembantunya Suruh makan Gak Kita mau makan terakhir Kenapa kalau terakhir Dapat banyak Nanti Katanya Suruh balikin Piringnya Setiap kali Memakan Jangan lupa Piringnya Sampai selesai makan Selesai makan Dibalikin Piringnya ke kamar Tutup lagi Tutup lagi Setelah dibuka Setelah dibuka Pembantunya Tidak makan Tadi sudah Tidak ada Sudah bagiannya Dia Kenapa Dibalikin Dari mana Makanannya ini Katanya Kita pinta Minjem Sama Syabdul Qadar Minta Minta Kata dia Balikin Piringnya yang penting Makanan Lu habisin Tapi piringnya Balikin Kita ambil dari Bagdad Padahal Kata ulama Di zamannya Itu beda Sama zaman Syabdul Qadar Syabdul Qadar Sudah meninggal Lama Sebelum Dia sudah meninggal Tapi kenapa Dibilang Antara ulama Ini zaman Waktu Itu Berubah Artinya Waktu itu Perbedaan Waktunya Tidak ada Antara ulama Sudah jemblos Sudah tidak ada Waktu Penghalangnya Sudah tidak ada Ruang Dan waktu Sudah tidak ada Lagi Lagi Al-Fatiha Sudah tidak ada Al-Fatiha Sudah tidak ada 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 Katanya dari zamannya Ketika keluarganya Hayu Ahmad Menikah Dikawin Punya anak Meninggal Punya anak Meninggal Punya anak Meninggal Berapa kali Punya anak Meninggal Sampai Dia gali Kuburan Anak Yang apain Gali Kuburan Aku Nyiapkan Anak Anak Yang Bakal Meninggal Ntar Aku Jium Tangannya Anak Anak Yang Sudah Meninggal Katanya Ada ulama Bila Sudah Sudah Ketika pulang Insyaallah Istri kamu Lagi hamil Ketika tanya Sama istri Kamu hamil Katanya Tidak tahu Katanya Benar Nantinya hamil Dan ternyata Lahirnya Nanti Habib Ahmad Bin Zain Luar biasa Gantinya Nanti Habib Abdullah Haddad Ketika Meninggal Yang Gantiin Makam Habib Abdullah Haddad Yang Kita Cerita Tentang Belajarnya Bagaimana Akhlak Bagaimana Sampai Pernah Beliau Kebetulan Kuburan Ini Kebakar Ada Tabut Ada Kuburan Kebakar Ada Yang Bila Dibakar Sama Orang Orang Ada Yang Bila Enggak Ketika Kuburan Dibakar Orang Masuk Kesini Muziar Datang Sama Kutuanya Masyaallah Kubahnya Diganti Kuburannya Diganti Padahal Enggak Diganti Gara Gara Dibakar Bukannya Hancur Mana Tanggal Bagus Lihat Bekas 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 Berkas Berkas Berapa Tahun Dibakar Terima kasih telah menonton!